Selamat datang di channel gue Sebelum memulai video ini, jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat Indonesia tentu tidak asing dengan wali somo Wali somo berasal dari dua kata, yaitu wali yang berarti wakil Atau dalam Islam disebut wali Allah atau wakil wakil Allah Sedangkan somo berasal dari bahasa Jawa yang berarti sembilan Jadi, wali somo merupakan sembilan wali Allah Wali somo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14 Pengaruh mereka menandakan bahwa berakhirnya era Hindu-Buddha di Mesentara Wali somo berjumlah sembilan orang Tapi, pada video kali ini, saya akan membahas hanya satu wali somo Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri Perkenalkan, nama saya Oswadu Nasana Nasution Dari kelas 12-96, dengan dua model pada kesimpuan Oke, disini saya akan menjelaskan mengenai wali somo yang pertama Yaitu Maulana Malik Ibrahim, atau yang dikenal dengan Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim merupakan ulama pertama yang dikenal sebagai wali somo Diperkirakan, Sunan Gresik lahir di Samarkang, Asia Tengah Sesuai dengan namanya, yaitu Maulana Malik Ibrahim Asalakandi Selain itu, Sunan Gresik juga dikenal sebagai kakek bantal Kenapa? Karena Sunan Gresik sering meletakkan Al-Quran maupun hadis di atas bantal Kedatangan Sunan Gresik ke Tanah Jawa, yaitu pada tahun 801 Masehi Atau 1392 Hijriah Di pertama kali, yaitu di Leran, di Tanah Jawa Beliau melakukan dakwah dan mendirikan masjid pertama di Pasu Cinan Manu Selain itu, Sunan Gresik juga melakukan usaha dagang Tepatnya di Desa Romo Desa Romo ini merupakan desa yang ramai untuk berdagang Sehingga sangat strategis untuk melakukan dakwah Dalam melakukan perdagangan, Sunan Gresik ini ternyata mempelajari bahasa daerah setempat Yang tujuannya untuk mudah berkomunikasi Sehingga Sunan Gresik mudah untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam Sunan Gresik juga sering melakukan pengolebatan gratis kepada masyarakat Oleh karena itu, Sunan Gresik dikenal sebagai orang yang berbudiluhur Dan sangat suka membantu orang Ada beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gresik Yang pertama, yaitu mendirikan masjid Kondok pesantren yang tujuannya digunakan sebagai media untuk menyiarkan agama Islam Dan mengajari santri-santrinya untuk menjadi guru agama Maupun mubalik-mubalik yang akan menyebarkan agama Islam nantinya Yang kedua, yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat Dengan cara berlaku baik, bertutur kata yang sobat Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih mudah Serta mengasihi atau sangat santun kepada para kaum buapa Yang ketiga, yaitu mendekati masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha Bukan tidak mudah untuk mengajak mereka masuk Islam Tetapi dengan sangat gigih, tidak pernah putus asa Sunan Gresik mencontohkan kepada mereka bagaimana Islam itu Sunan Gresik juga mengajarkan mereka bercocok tanam Sehingga hasil tanam mereka meningkat tinggi Sehingga perlahan-lahan masyarakat Hindu-Buddha dapat menerima ajaran agama Islam tersebut Yang keempat, yaitu melakukan dakwah kepada masyarakat yang sangat penting Sunan Gresik mencoba untuk mengajarkan agama Islam di kerajaan Kepada penulisan-penulisan kerajaan, kerajaan, dan menawai pengalaman raja Raja sebenarnya terkesan dengan sopan santun yang ditunjukkan oleh Sunan Gresik Sayangnya, dia belum bisa menerima ajaran tersebut Sunan Gresik tidak putus asa Kemudian menyiarkan agama Islam kepada masyarakat di sekitar rajaan Lama-kelamaan, masyarakat dengan mudah menerima ajaran tersebut Sehingga hidup mereka menjadi aman, damai, dan sejahtera Melihat hal itu, raja mempunyai pikiran Agar memberikan tanah kepada Sunan Gresik untuk dipelola Sehingga raja memberikan sebagian wilayah Gresik kepada sang raja Dengan memberikan tanah yang dinamakan dengan Gapura Udan Tanah itu diberikan sebenarnya sebagai praktik atau cara raja Agar masyarakat yang telah mengandung agama Islam Tidak memberontak kepadanya yang beragama Hindu Oleh karena itu, Sunan Gresik sangat gigih dalam menyiarkan agama Islam Sehingga lambat laun, masyarakat Indonesia khususnya yang di tanah Jawa Oleh mau menerima Islam dengan mudah Sunan Gresik wapat pada tahun 1419 Masehi Dia dimakamkan di Gapura Udan Gresik, Jawa Timur Peninggalan-peninggalannya yaitu berupa mesjid di Pasucinan Dan langgar sawo Dan masih banyak peninggalan-peninggalan yang lain Jadi, cukup sekian yang dapat saya sampaikan Jika ada kata-kata yang kurang tepat maupun penjelasan yang masih salah Mohon dimaafkan Dan's for what?